Ini ada contoh laporan dari digital agency-nya, oke. Tentu saja saya nggak bisa kasih lapor agency untuk klien saya yang lain, soal privacy ya, cuman yang saya share ini adalah dari Swaidu. Jadi Swaidu ini suatu perusahaan digital agency, di mana dia share contoh example report-nya di Google. Jadi saya, menurut hemat saya, saya bisa share ini kepada Pak dan Ibu. Jadi kalau Pak Ibu pengen download, silakan di keyword-nya Swaidu at words as sample report, terus klik yang di sebelah sini. Oke. Menurut saya, laporan Swaidu ini, laporannya cukup lengkap, memang nggak lengkap-lengkap banget, tapi at least menengah lah. Ada yang banyak yang lebih parah, tapi ini udah normalnya, gitu. Dan pada prinsipnya, laporan Google Ads, laporan Facebook Ads, itu YouTube dan yang lain itu pada prinsipnya sama aja sih. Sama aja. Karena komponennya meternya itu lagi, itu lagi. Jadi ini contohnya. Ini jasanya dia. Nah, biasanya kalau laporan yang nggak lengkap, itu cuma di sini aja, cuman sampai halaman di sini aja. Jadi, secara keseluruhan, misalkan Bapak Ibu keluarin budget, misalkan 2.000 atau 3.000 euro, gitu ya. 3.000 euro, terus hasilnya laporan seperti apa? Banyak dikit agensi, laporan cuma ini aja. Cuman satu begini aja. Jadi secara rata-rata, jadi nggak didetailkan. Oke. Terus juga dituruhin kayak begitu, impression, CTR, blablabla. Ini perbaringan bulan per bulan. Impression itu, intinya gini, kalau Bapak Ibu dapat laporan dari dikit agensi, kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu apa itu termsnya, apa itu sebutan-sebutannya, kayak apa itu impression, Bapak Ibu tanya aja ke agensinya. Karena kadang mereka juga nggak ngejelasin juga sih. Karena mereka pikir Bapak Ibu tahu. Oke. Terus Bapak Ibu berpikir mereka akan ngejelasin. Certa sama-sama saling-saling ini ya. Jadi kalau saya nggak ngerti, tanya aja ke mereka. Cuman saya akan jelaskan. Jadi impression itu berapa kali iklan kita muncul. Terus kalau CTR itu, jadi gini, di iklan di kita marketing itu, pasti ada data antara impression sama click. Nah perbandingan antara impression sama click, itu namanya adalah CTR. Click to rate kepanjangannya. Ini paling simpel nih, kalau misalnya, kalau billboard dan iklan TV mungkin itu terlalu emas sih, iklan yang terlalu massal. Tapi katakanlah iklan di majalah. Nah, kalau Bapak Ibu terbiasa iklan di majalah, atau katakanlah suka sebar-sebar lusur di komplek gitu ya, itu kan biasa KPI-nya adalah impression biasanya. Ini majalah, opelannya berapa buku, berapa esemplar, dan yang beli itu biasa berapa. Dan yang beli berapa orang, dan dibaca estimasi berapa orang. Hanya itu aja, sama seperti brosur, kita sebar brosur, kita cetaknya seribu lembar, nah dari seribu lembar itu, kita kirim gitu kan. Jadi, kalau misalnya membandingkan iklan majalah sama brosur, menurut saya, itu lebih ke impressionnya, berapa orang yang lihat. Nah, cuman untuk digital marketing, enaknya itu ada namanya klik. Ya, jadi dia bisa, jadi dia bisa dibilang, kalau di majalah itu, dia nggak cuma lihat doang, bannernya, tapi dia bisa berinteraksi dengan iklannya. Nah, kalau di majalah kan nggak bisa kan. Karena kalau misalnya di digital marketing, itu bisa berupa klik. Jadi, kalau misalnya dia tertarik, dia bisa klik, dan akan keluar informasi lebih banyak, dibandingkan sekedar banner. Nah, kalau saya pribadi, yang tadi saya bilang, apa definisinya branding bagi saya, saya bisa dibilang, code and code ya sekali, tanda kutip, itu saya nggak begitu peduli sih sama impression. Yang saya peduli itu adalah iklik. Karena tiap kali mereka klik, mereka bisa dipastikan sampai ke website saya. Jadi, perbandingan antara impression dengan klik itu adalah CTR, terus cost itu biaya totalnya. Nah, kadang-kadang, bahkan sering, itu laporannya itu nggak, nggak, nggak sebut biaya per klik secara eksplisit. Contoh kayak begini, ini sering kayak gitu sih. Jadi, kalau Pak Ibu mau tahu biaya per kliknya berapa, tinggal dibagi aja sih, 2.852, dibagi 9.068, ini berarti jatuhnya persen sih, udah di bawah 1 euro. Berarti biaya per kliknya Pak Ibu tahu berapa. Cuman biasanya memang banyak banget, agency memang nggak tulisin sih, biaya per kliknya berapa. Terus conversionnya 55, sekali lagi conversion itu nggak berarti sales. Bisa sesimpel, jadi gini, kan kalau orang klik iklan saya, mereka akan learning ke halaman ini. Itu laporan yang namanya klik. Ya kan? Nah, apa itu conversion? Conversion itu tergantung dari apa yang kita tentukan. Misalkan, saya menentukan, yang dimaksud dengan konversi adalah, orang yang klik di antara 3 city, 3 tombol ini, 3 city ini sebutannya. Jadi, kalau misalnya ada orang yang klik ini, di antara 3 ini, maka itu dihitung satu konversi. Apakah orang yang klik ini, akhirnya daftar pelatihan, kan belum tentu. Jadi, sekali lagi, conversion itu belum tentu soal sales. Tapi juga bisa berupa leads. Tapi yang penting adalah, Bapak-Ibu mesti tahu dulu tujuannya mau ngapain. Atau bisa juga sesimpel, kalau misalnya Bapak-Ibu kan, mungkin lebih ke awareness ya. Mungkin orang nonton video. Misalkan ada video, terima kasih telah menonton video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton video selanjutnya.